Dari rilis BPS Sumsel, Senin 2 Mei 2016, Kota Palembang di bulan April 2016 mengalami deflasi minus 0,19 persen. Laju inflasi kumulatif tahun 2016 sebesar 0,24 persen, dan laju inflasi year-on-year April 2016 terhadap April 2015 adalah 4,19 persen. Deflasi di Kota Palembang pada bulan April 2016 terjadi karena beberapa komunitas yang mengalami penurunan harga seperti bensin, cabai merah, beras, angkutan udara, tarif listrik. Sedangkan tiga kelompok mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar minus 1,52 persen, kelompok bahan makanan sebesar minus 0,41 persen, dan kelompok perumahan, air listrik, gas, dan bahan bakar sebesar minus 0,07 persen. Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar sedang atau IBS Sumsel tribulan 1 tahun 2016 sebesar minus 3,92 persen. Jauh menurun dibandingkan pertumbuhan pada tribulan 4 tahun 2015 sebesar 0,93 persen. Semua produksi IBS yang ada di Sumsel mengalami pertumbuhan negatif selama tribulan 1 tahun 2016 dengan pertumbuhan terendah terjadi pada industri makanan sebesar minus 4,08 persen. Secara nasional, pertumbuhan produksi IBS pada tribulan pertama tahun 2016 juga mengalami perlambatan sebesar minus 1,34 persen. Sedangkan produksi industri manufaktur mikro kecil atau IMK Sumsel tribulan pertama tahun 2016 tumbuh sebesar 3,29 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tribulan sebelumnya sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan produksi tertinggi terjadi pada industri alat angkutan lainnya sebesar 12,52 persen. Sebaliknya, pertumbuhan produksi terendah terjadi pada industri minuman sebesar minus 4,87 persen. Megadwi Handayani, Sriwijaya TV